selamat menikmati selamat pagi salam sejahtera juga buat kita semua kakak-kakak semua saya sebagai pemateri terakhir nih, challenge gitu ya karena biasanya di hari-hari kemarin materi terakhir ditinggal penghuni ya mudah-mudahan kakak-kakak semua masih betah berada disini mendengarkan ya sedikit celotek dari saya gitu ya saya juga doakan kita semua selalu sehat mendapatkan riski dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah izin saya memperkenalkan diri dulu ya kakak-kakak semua ya nama saya Nizar Dangkua ya nama ya panggilan lah nama tengahnya ada tapi saya lebih seneng sekarang dipanggil Nizar Dangkua saya adalah seorang adaptive development trainer saya juga seorang coach untuk tiga bidang yaitu di self-growth bisnis dan leadership saya juga seorang konsulor dan saya juga baru mulai menjadi penulis kebetulan buku antologi saya sudah dua ya dan yang hari ini dan mulai dari hari pertama dan hari ini itu adalah buku antologi insya Allah jadi buku antologi saya ketiga dan satu buku antologi lagi juga dalam proses ya mudah-mudahan dalam bulan puasa ini buku dua buku antologi saya bisa apa namanya dilayangkan gitu nah sementara kesibukan saya sehari-hari ya saya masih jadi karyawan di salah satu perusahaan anak perusahaan Astra Internasional dan kegiatan lainnya teman-teman kakak-kakak bisa baca di slide di depan nah saya izin untuk pertama kali saya ingin mengajak kakak-kak semua untuk melihat sebuah video ya sebuah video dan kita saksikan bersama videonya apa sih yang terjadi di dalam video ini selamat menikmati selamat menikmati ok boys turn around and john what color is the ball the ball is white seriously bro you just like making things difficult well what color do you say the ball is black the ball is black clearly i don't know what you see but the ball is white without looking at the ball i want you to both switch places okay both of you please turn around and what color is the ball now okay please have a seat throughout our lives we believe many things and we hold dear when we think is right and true but at times there'll be others who disagree with us what we believe to be 100% right they believe the opposite just as strongly well how can that be can't they see we can become frustrated we might grow distant we may even sever relationships entirely okay kakakak sekalian ada yang bisa atau mau raise hand untuk mengungkapkan apa insight yang bisa kakakak-kakak semua dapatkan dari video yang barusan kita lihat ada ya kakakak fusna silakan melihat sesuatu dari different point of view jadi semuanya sama benar tapi mereka mempunyai sisi pandang yang berbeda oke baik makasih kakak fusna jadi sudut pandang sudut pandang yang berbeda dari dua orang yang berada pada posisi yang berbeda melihat sebuah objek yang sebenarnya sama tapi dari sudut pandang satu lagi ada lagi kah yang mau menyampaikan ada kakak-kakak sekalian belum ada oke kalau belum ada jadi kesimpulannya dari ya ada di kolom chat ada tuh Bang Nizar semua merasa paling benar katanya oh iya saya gak lihat oke oh cara pandang ya betul terus berbeda pendapat karena melihat dari sudut pandang berbeda tujuannya sama tapi caranya yang berbeda oke benar teman-teman jadi kakak-kakak ya jadi untuk melihat satu objek yang sama tetapi dilihat dari angle yang berbeda dan juga kita memiliki background yang berbeda cara pandang yang berbeda tingkat pendidikan berbeda budaya berbeda bisa menghasilkan sesuatu menjadi berbeda gitu itu insight yang bisa kita ambil dari video barusan nah apa sih hubungannya dengan tema atau topik kita hari ini yaitu menjadi seorang a great sales leader ya untuk membentuk sebuah tim sales yang handal gitu ya kalau tadi Mas Cakap Anwar sudah menyampaikan bagaimana mencapai atau meningkatkan performa sales gitu kan tim sales nah sekarang saya dari sisi leadernya nah kalau dari sisi leader ini ada empat kondisi teman-teman yang harus kita lihat ya kondisi yang pertama adalah kompetensi daripada sales leader itu tinggi tetapi kemampuan komunikasinya rendah hal ini mengakibatkan apa dia punya pengalaman yang banyak dia punya pengetahuan yang tinggi tetapi cara dia berkomunikasi menjadi tidak pas itu akan mengakibatkan tidak terjadi sinkronisasi diantara tim kemudian kondisi kedua sudah komunikasinya jelek ternyata kompetensi si leader juga jelek ini makin parah bagaimana dia bisa memimpin sebuah tim sales dikala kondisinya seperti ini sama-sama low komunikasi dan kompetensinya belum lagi ditambah tadi sudut pandangan berbeda dan lain-lain itu akan sangat berpengar sementara ada kondisi ketiga yaitu communication skill-nya tinggi tetapi kompetensinya rendah ini masih lebih baik dibandingkan yang pertama dan kedua kenapa? karena dengan komunikasi skill yang tinggi dia bisa mengutilisasi keberagaman kekuatan dan kelemahan dari tim meskipun kompetensi dia tidak bisa dikatakan tinggi sedang atau bahkan low nah kondisi yang paling ideal adalah communication skill-nya tinggi kompetensinya juga tinggi ini yang kita harapkan dari seorang pemimpin khususnya di sales leader gimana bisa mencapai seperti apa yang Mas Anwar sampaikan bisa mencapai high performance sales nah ketika hal ini yang menjadi tantangan terus komunikasi tadi menjadi tantangan juga gitu loh karena perbedaan pendapat perbedaan pandangan sekarang saya kembalikan ke kakak-kakak sekalian kalau ada skala satu adalah sangat buruk 10 adalah sangat baik menurut kakak-kak sekalian kemampuan leadership kakak-kak sekalian ada di level berapa sekalian boleh tuliskan di chat jadi kemampuan leadership kakak semua ada di level berapa jika satu itu adalah sangat buruk dan 10 adalah sangat baik oh mas geng 7 8 oke ada yang 5 bundo ayu 5 ini menarik ada yang PD juga 8 9 oke itu leadership sekarang kalau kakak-kakak sekalian yakin bahwa kemampuan leadershipnya cukup tinggi bagaimana dengan komunikasi ada di level berapa keterampilan komunikasi kakak-kakak sekalian kalau tadi adalah leadership sekarang komunikasi 5 7 8 7 oke 7 oh ada yang 9 Pak Dadi luar biasa 6 oke ini saya tertarik sama Bunda 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 Ayu tadi kemampuan leadershipnya rendah kemampuan komunikasinya juga 6 boleh cerita sedikit Bunda Ayu Open Open camp kalau bisa ya makanya ikut kelas nih hari ini Bang oh gitu ya ya mudah-mudahan mendapatkan pencerahan ya Bunda Ayu Bang oke saya izin lanjut ya kakak-kakak sekalian kalau kita sudah tahu di level berapa kemampuan leadership dan komunikasi kita maka kita harus tahu cara meningkatkannya cara belajarnya seperti apa supaya communication skill dan leadership skill kita meningkat nah kalau komunikasi ini kita harus sadar dulu bahwa berapa sih waktu yang kita habiskan untuk berkomunikasi dalam satu hari ternyata menurut penelitian dan pengalaman saya pribadi dan menghitung itu ada di level 60 sampai 75% dari waktu kita 24 jam yang artinya itu adalah 16 sampai 18 jam per hari itu kita berkomunikasi dengan orang lain jadi artinya penting banget kita punya kemampuan komunikasi yang baik selain komunikasi bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepemimpinan ini menurut dokter William Edward Deming ini adalah salah seorang pakar revolusi industri di Jepang itu mengatakan bahwa kegagalan pemimpin yang diakibatkan oleh kegagalan dalam berkomunikasi berapa persen? 40? 50? Ternyata kakak-kakak tadi komunikasinya sendiri sudah memakan 75% dari waktu kita selama 24 jam per hari ternyata kegagalan pemimpin yang diakibatkan masalah komunikasi saja itu ternyata faktanya adalah 90% jadi artinya bahwa kemampuan komunikasi itu sangat terat hubungannya dengan kemampuan leadership kalau kita ingin menjadi seorang sales leader kita harus bisa menjadi dirigen ibarat orkestra kita harus bisa memainkan kapan viola bermain kapan trompet bermain sehingga menjadi paduan suara paduan nada yang indah tapi bagaimana ketika seorang dirigen metodenya kurang kemampuannya kurang kemampuan mendengar nadanya mengenali nadanya juga kurang akhirnya tidak menjadi sebuah harmonisasi orkestra yang indah dan tidak bisa dinikmati ya nah disinilah kita akan belajar kakak-kakak sekalian ya bagaimana menjadi seorang great sales leader dengan empat langkah ya untuk membangun sebuah sales team yang handal ya ya definisinya adalah kita sedang akan belajar bagaimana teknik kepemimpinan dari seorang great sales leader untuk menciptakan sales team yang handal ya kita akan belajarin dari apa sih itu kan sales rumusan daripada membangun sales team yang handal ya ada empat kakak-kakak ya yang pertama adalah considerate the character of your team yang kedua adalah respond comply to the character ya the character of your team yang ketiga adalah be a role model dan yang keempat adalah do effective communication with coaching method ya karena waktu ya yang tidak memungkinkan saya akan membahas satu persatu saya akan menekankan khusus di langkah yang nomor 4 kakak-kakak saya izin ya karena keterbatasan waktu nah ini prinsipnya yang saya akan gunakan adalah kebetulan surat asof surat ke-61 ayat 10 dimana dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab sebagai kita sebagai seorang leader sales itu bisa saja menempuh cara-cara yang tidak baik hanya demi mencapai high performance sales tadi seperti yang mas Anwar ceritakan di depan itu fakta kakak-kakak tapi ada juga seorang sales leader yang bisa menjalankan itu dengan SOP on the track tidak menabrak rambu-rambu tapi salesnya juga tinggi salesnya tercapai targetnya saya mengajak bagaimana kita menjadi seorang sales leader yang melakukan hal-hal yang kita bisa pertanggung jawabkan di akhir jadi sebuah leadership itu bukan tentang posisi bukan tentang jabatan tetapi ini bicara tentang action dan menjadi contoh role model kakak-kakak sekali langkah pertama tadi considerate the character of your team saya membahas sekilas saja disini jadi kita semua harus tahu karakter dari masing-masing anggota team sales kita ada yang karakternya mungkin dia senang keluar ada yang senang menghitung ada dalam sebuah metode yang saya kenal yaitu di mesin kecerdasan itu saya mengenal ada sensing thinking intuiting feeling itu salah satu bentuk kita mengenal cara-cara karakter-karakter dari member team dengan kita tahu karakter kita tahu bagaimana berkomunikasi dan bagaimana memimpin langkah berikutnya adalah respon apply to the karakter artinya setelah kita tahu karakternya kita bisa merespon dengan tepat bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tersebut dengan karakter tersebut bagaimana kita menyesuaikan gaya leadership kita dengan karakter orang tersebut ini langkah kedua langkah ketiga adalah be role model bagaimana role model yaitu ada tiga kakak-kakak sekali yaitu kesesuaian antara kata kesesuaian antara sikap dan kesesuaian antara hati jadi tiga ini harus sesuai karena jika salah satu itu tidak sesuai maka banyak orang yang mengatakan itu adalah munafik makanya tiga ini harus menjadi pegangan kita jika kita ingin menjadi role model bagi tim langkah yang berikutnya dan saya akan bahas sedikit lebih dalam disini adalah lakukan efektif komunikasi dengan coaching method apa sih coaching method yaitu cara kita berkomunikasi ini adalah teknik komunikasi yang paling efektif caranya bagaimana sih caranya gampang hanya cukup bertanya bertanya dan mendengarkan aktif dengan apa dengan rasa rasa itu apa R nya adalah receive terima teman bicara kita itu apa adanya masalahnya apa adanya A-nya adalah acknowledge, berikan penghargaan, apresiasi bahwa kita hadir mendengarkan apa yang dia jadi, apa yang dia bicarakan. Dan yang ketiga S-nya adalah summarize. Jadi terkadang orang cerita panjang lebar. Yang muncul di kita adalah asumsi. Ternyata begitu dikonfirmasi, apa yang ditangkap oleh pikiran kita berbeda dengan apa yang ingin disampaikan oleh si pemberi pesan. Makanya untuk mengkonfirmasi itu semua, kita lakukan A-nya adalah asking. Ini tidak bisa terjadi jika kita tidak hadir utuh untuk orang yang kita ajak berdiskusi. Selain kita harus bertanya dan mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa ini, ada tekniknya melakukan coaching, ada langkahnya. Apa itu? Yang dinamakan TIRTA, kakak-kakak sekalian. Yaitu sebuah alur percakapan coaching yang digunakan di dalam sesi coaching atau percakapan yang menggunakan metode coaching. apa sih TIRTA, dan bagaimana sih melakukannya? P yang pertama, kakak-kakak sekalian, itu adalah tanyakan tujuannya. Jadi kita harus tahu ketika kita melakukan percakapan dengan tim sales kita, kita mau tujuan percakapan hari itu itu mau ngapain. Kita tentukan agenda topiknya, terus sepakati hasil yang ingin dicapai dari diskusi itu. Percakapannya bisa antara 30 sampai 90 menit paling lama. Dan jenis pertanyaannya kalau mengenai topik atau agenda, ya bisa ditanyakan. Apa topik atau agenda yang akan kita bincangkan hari ini? Terus tentang hasil, apa yang ingin Anda dapatkan dari hasil diskusi atau percakapan kita hari ini? Itu menanyakan tujuan, di tahap tujuan. Kemudian I-nya apa? I-nya adalah identifikasi masalah, kakak-kakak. Di tahap ini, kita sebagai seorang leader harus membantu tim kita untuk melihat, mengidentifikasi situasi, fakta yang ada. Bahkan yang tak kasat mata. Seperti perasaan, keinginan, ataupun dorong. Tujuannya apa kita melakukan ini? Ya untuk memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Pertanyaannya bisa seperti yang ada di depan. Situasinya sekarang seperti apa? Apa yang mempengaruhi Anda melakukan hal itu? Atau mempengaruhi itu terjadi? Situasi yang diinginkan seperti apa? Apa yang bisa membuat itu terwujud? Itu jadi tujuan, tahap duanya adalah identifikasi masalah. Yang ketiganya adalah R-nya, yaitu rencana aksi. Jadi rencana aksi ini, kakak-kakak, yaitu menggali, mengeksploitasi gagasan, kemungkinan, atau opsi-opsi dari rencana yang bisa dilakukan. Jika yang bersangkutan, atau dalam hal ini sales team kita, itu bisa melihat sesuatu dengan cara baru, dia sudah bisa dan siap mengeksplorasi gagasan dan alternatif-alternatif baru tadi. Dan biasanya batasi waktunya 1 sampai 3 saja. Tidak usah terlalu banyak. Tidak perlu juga spesifik dan detail. Terus juga di tahap ini kita boleh brainstorming untuk berbagi pengalaman. Tahap berikutnya adalah, tahapnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah minta komitmen. Agar dia punya struktur akuntabilitas atas masalahnya dan atas komitmen untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kita sebagai leadernya harus mencatat aksinya apa. Dia harus bisa menyimpulkan. Nah, rasa ini dan tirta ini itu bisa kita gunakan dalam yang dinamakan percakapan dengan sales team. Di mana percakapan dengan metode coaching ini bisa digunakan untuk pada saat perencanaan, pada saat pemencahan masalah, pada saat merefleksi diri, dan pada saat tali berhasil. Kalau percakapan untuk perencanaan, apa sih dan kapan kita lakukan? Yang pertama, sebelum pendampingan. Sifatnya jangka pendek, 3 sampai 6 bulan. Terus sebelum siang bersangkutan melakukan tugas atau melakukan tugas sales-nya atau sebelum canvassing. Dan minta dia juga rencanakan apa yang akan dilakukan. Itu waktunya. Bagaimana melakukannya? Ini. Giring dia tanya tujuannya, ukuran keberhasilannya apa, terus identifikasi apa yang harus disiapkan, identifikasi juga apa yang sudah ada, identifikasi dukungan apa yang diperlukan. Terus sepakati, kapan akan refleksi atau kalibrasi atas apa yang akan dia lakukan. itu percakapan untuk perencanaan. Bagaimana dengan percakapan untuk refleksi? Refleksi dilakukan jika sesudah ada aktivitas, atau sesudah mengikuti sebuah aktivitas, atau selesai melakukan tugas yang diberikan oleh sales leader tadi. atau saat si tim sales itu membutuhkan untuk melakukan percakapan refleksi dengan leadernya. Ini waktunya. Bagaimana caranya melakukan? Yaitu kita harus jaga. Kalau kita melakukan percakapan refleksi, kita harus jaga bangun suasana tenang. Tanyakan apa yang didapat, apa yang dirasa dari kegiatan yang sudah dilakukan. Terus tanyakan juga inspirasi-inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan dari kegiatan yang sudah dia lakukan. Tanyakan juga apa yang dia ketahui, atau pahami, atau sadari dari apa yang sudah dilaluinya. Tanyakan juga apa yang akan dilakukan setelah itu. Dan juga, kalau bisa, tanyakan apa yang akan didapatkan dari hasil percakapan refleksi. Kemudian, metode coaching juga bisa digunakan pada percakapan untuk pemencahan masalah. Kapan metode coaching dilakukan untuk percakapan pemencahan masalah? Yaitu saat sales team kita punya masalah. Karena merasa buntu, karena merasa tidak jelas, harus bagaimana supaya salesnya tercapai, supaya target yang diberikan, leadernya book. Merasa tidak berdaya, karena tidak didukung mungkin oleh timnya, atau tim marketingnya. Atau bahkan mengalami krisis diri. Kepercayaan diri, kendala komunikasi. Atau memang dia butuh bantuan dari luar. Misalkan dari sales leadernya sendiri, atau dari pihak departemen marketing, bagaimana kita melakukan percakapan pemencahan masalah ini? Yang pertama adalah bantu gambarkan masalah yang dia hadapi. Kemudian tanya juga, apa yang ingin dia capai dari percakapan ini? Supaya dia dapat solusinya. Picu juga dengan menanyakan faktor-faktor apa itu yang menjadi penyebab. Terus tanyakan apa yang bisa membuat masalah itu hilang juga. Kemudian, selain itu juga ajak. Dia memikirkan gagasan-gagasan untuk mengantasi. Di saat ini juga, si sales leader boleh mengajak brainstorming. Dan di akhir sesi, kita harus mengajak yang bersangkutan mengambil atau menyimpulkan apa yang jadi kesimpulan dari pembicaraan. Yang terakhir adalah percakapan untuk kalibrasi, kapan dilakukan. Ini periode tiga bulan setelah perencanaan. Gunanya untuk apa? Mengetahui evaluasi kemajuan diri atau progres dari kerjaan. Atau dilakukan ketika si sales tidak mencapai targetnya. Si sales mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Atau diperlukan saat diperlukan penyesuaian ulang. Penyesuaian target, penyesuaian kinerja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melakukan percakapan kalibrasi? Kita harus hadir utuh sepenuhnya sebagai leader. Terus punya intensi yang benar. Intensi yang benar itu maksudnya adalah dia kita terkoneksi bukan untuk mengkoreksi. Kita memahami bukan untuk memberitahu. Kita juga minta yang bersangkutan itu menilai apa-apa saja yang sudah dilakukan secara baik. Dan dia juga harus mampu menilai apa yang perlu dia kembang. Dan kita sebagai leadernya juga sebisa mungkin menyampaikan sudut pandang kita sebagai pengamal. dan di akhir kita tanyakan kesimpulan dan apa yang sales team kita bisa lakukan berbeda. Ini langkah keempat yang menurut saya paling penting dan paling bisa powerful membantu sales team kita untuk mencapai high performance yang Mas Anwar sudah sampaikan tadi di materi awal. akhir sesi adalah saya mengajak kepada kakak-kakak sekalian mari mulai dari sekarang lakukan empat hal ini. Kenali karakter dari masing-masing tim kita. Masing-masing sales team kita. Setelah kita kenali karakter dari masing-masing tim kita respon sesuai dengan karakternya. baik itu cara berkomunikasinya baik juga gaya leadership. Dan yang ketiga tidak kalah penting dan harus sangat penting adalah kita harus jadi role model buat tim kita. Dan yang penting dan paling penting adalah kita bisa melakukan effective communication dengan coaching method. Just do it. Saya yakin kakak-kakak bisa melakukannya dan kita semua bisa menjadi seorang leader yang cakep dalam kepemimpinan juga berkomunikasi dengan tim sehingga menciptakan tim yang handal. Saya pamit. Nama saya Nizar Prima Didangkua. Izinkan saya menyampaikan bahwa railah bintangmu setinggi apapun dia dan buatlah ia semakin bersinar karena apa adanya dirimu. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.